Bolu Amor Bakery & Cake membuka cabang ke-27, tepatnya di Jalan Gudang, Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, pada hari Sabtu. Pembukaan gerai yang dilakukan oleh Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi ini dalam rangka meningkatkan layanan dan memperluas jaringan bisnis. Di sela acara, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sukabumi, Fitri Hayati Fahmi, ditantang salah seorang chip Bolu Amor untuk membuat roti, berikut memasangkan beberapa jenis topping. Disaksikan oleh Wali Kota Sukabumi, owner Bolu Amor dan beberapa orang chip, tanpa ragu, Fitri pun memasangkan topping dan berhasil. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan, kehadiran Bolu Amor akan semakin menguatkan dan mengokohkan Kota Sukabumi sebagai kota wisata kuliner. Pemerintah berharap dengan semakin berkembangnya wisata kuliner, maka akan semakin mengkokohkan perekonomian Kota Sukabumi dan UMKM sebagai bagian terdepan dalam industri kreatif seperti salah satunya Bolu Amor. Ya tentunya, saya melihat nanti akan terjadi peningkatan, akan terjadi daya mungkin di bidang ekonomi, karena tidak bisa dipungkiri ketika ada tunggu sebuah wisata kuliner baru, maka di sana, di sekitarnya akan tunggu daya mungkin perekonomian. Dan insya Allah Bolu Amor akan mengambil bagian dari sisi itu. Sementara itu, owner Bolu Amor Ridwan Darussalam menyebutkan, Bolu Amor selalu membuat semua produknya dengan sepenuh hati untuk menciptakan produk terbaik. Saat ini Bolu Amor memiliki 23 outlet dan 3 bakery, dan diharapkan bisa kembali membuka cabang di seluruh Indonesia. Konsep Pintop ini sebetulnya kita kembalikan lagi ke konsumen, karena kan sebetulnya kita ingin membuat konsumen ini betul-betul merasakan apa yang kita berikan terhadap produk ini. Jadi kita membuat produk ini dengan sepenuh hati untuk menciptakan produk yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sampai dengan konsumen. Sementara khusus untuk bulan Ramadan ini, Bolu Amor akan membuat produk kue kering dan program-program khusus di bulan Ramadan. Terima kasih telah menonton!